Shalom, anak-anakku yang dikasih Tuhan, senang sekali ya dapat berjumpa dengan kalian hari ini, meski hanya secara virtual. Karena kondisi kota Tarakan dan sekitarnya masih mengalami peningkatan terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, oleh karena itu hari ini kita masih belajar secara daring. Tidak masalah ya, ibu berharap kalian tetap setia mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan tentu saja Tuhan akan melindungi apapun yang kita kerjakan dimanapun kita berada ketika kita dengan hikmat Tuhan mengikuti anjuran pemerintah dengan penuh bijaksana. Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana hidup dengan orang yang berbeda iman. Dan di sana akan ada bahan alkitab yang menjadi dasar pembelajaran kita, yaitu di dalam kitab Masmur, pasal 133. Anak-anak silakan siapkan alkitabnya masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi bersama, kemudian berdoa yang akan dipimpin oleh ibu sendiri ya. Ibu berharap kalian mengikuti nyanyian yang ada dalam video berikut ini dengan seksama, kemudian kita berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Aduh, uangnya enggak aja ya, Pak? Gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk cetoran ini. Uangnya hilang, Pak. Sudah, Pak. Pakai ini aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, iya, iya. Sama-sama. Aduh, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Mari, Pak. Mari, mari, mari. Terima kasih, Pak. Bu, saya hanya ada uang Rp. 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Enggak apa-apa lah. Iya, sebentar ya, Pak. Ayamnya enak, Pak. Apalagi di kebek, Mas. Enak-enak. Yang ini, enak banget. Enak banget ya? Iya, kalau saya masih belum berani, pedasnya itu, Pak. Pak, silakan dimakan. Oh, iya, iya. Terima kasih. Iya. Pak, 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 pak. Ini aja. Pak, ini enak. Pak, sudah kotor. Iya, Pak. Ini kan masih batu, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, iya. Oh, iya. Baik, anak-anak. Jika menyimak video barusan, kira-kira pelajaran apa yang dapat kamu ambil? Ya, yang pertama adalah keterbukaan. Ya, jika kita perhatikan tadi di dalam video tersebut, mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain. Baik itu yang beragama Kristen maupun yang Muslim. Menghargai agama lain. Nah, ini terlihat ketika si kakek sedang berdoa pada waktu makan. Ya, yang lain tidak ribut. Mereka justru diam pada saat si kakek sedang berdoa. Mengasihi tanpa batas. Kakek dalam video tersebut menunjukkan kasihnya kepada semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dapat kita lihat tadi ketika si kakek menolong seorang siswa yang kehilangan uangnya ketika dia hendak membayar angkutan umum. Ya, padahal si kakek sendiri juga dalam keadaan yang kekurangan. Tetapi dia bersedia menolong orang lain tanpa melihat identitas dari orang tersebut atau agamanya apa. Anak-anak, akhir-akhir ini kita juga sering mendengar pembantayan, pertikaian, konflik yang meatasnamakan agama. Mari kita lihat bersama potet pertikaian yang berlatar belakang agama. Yang pertama adalah kerusuhan yang pernah terjadi di India bagian barat. Nah, kekerasan ini dimulai pada hari Rabu ketika sejumlah orang muslim membakar sebuah kereta api yang membawa orang-orang Hindu yang berniat membangun sebuah kuil di lokasi sebuah masjid di Ayodhya yang dilululantakan pihak Hindu satu dasar warsa yang lalu. Masjid ini adalah titik ketegangan antara Hindu dan muslim di sebuah negara yang luas yang rakyatnya dari hampir semua agama umumnya hidup dengan damai. Nah, dari peristiwa ini itu menewaskan 58 orang. Nah, anak-anak ketegangan ini tentu saja tidak dimulai begitu saja ya. Yang awalnya terjadi antara kelompok-kelompok kecil, kelompok kecil yang ada di agama Hindu ataupun di agama Buddha. Kemudian mereka akan saling membalas ya. Kalau kita lihat bersama artikel yang ada di dalam buku Pak kelas 12 itu, kekerasan itu dimulai dari agama Hindu yang pernah membakar sebuah masjid ya di Ayodhya. Kemudian dibalas oleh agama muslim. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kerusuhan di poso. Kerusuhan di poso ini muncul sejak tahun 1998. Ya, perang sara ini telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan lebih 5.000 rumah hangus terbakar. Pada tahun 2002 sampai 2003 saja telah terjadi beberapa kali penyerangan. Ya, contohnya 1 Januari 2002 gereja Advent di Kota Palu itu dibom. Dan pelakunya adalah salah satu tokoh yang menandatangani deklarasi Malinau. Nah, kemudian 23 Maret 2002 kantor dinas kenyataan sosial di poso itu diledakkan ya. Untung saja tidak ada korban jiwa dalam ledakan tersebut. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Tentu saja ini juga tidak dimulai langsung dalam skala besar. Jadi ada kelompok-kelompok kecil yang bertikai. Kemudian pertikai-pertikai tersebut melebar dan semakin luas. Bahkan sampai pada akhirnya melibatkan banyak orang yang tidak bersalah. Kemudian yang ketiga adalah perang yang pernah terjadi di Bosnia ya. Jadi puluhan ribu warga muslim di Bosnia itu berduka ya. Mereka menghadiri upacara pemakaman pada hari Sabtu atas 534 korban dari pembantaian di Srebrensia tahun 1995 yang baru teridentifikasi. Pembantaian itu adalah salah satu peristiwa yang paling berdarah dalam perang Bosnia antara tahun 1962 sampai 1995. Nah, dalam hal ini tentu saja banyak pihak yang dirugikan. Baik anak-anak, kalau kita perhatikan ya. Sebenarnya dalam konflik-konflik tersebut, motif atas dasar agama itu bukan hal yang menjadi dasar utama pertikaian atau konflik tersebut. Karena biasanya dari konflik yang berskala kecil, ada pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan atas pemerintah. Sehingga akan ada provokasi-provokasi yang berusaha menghasut orang banyak sehingga dari skala kecil dia menjadi skala besar. Sehingga dapat melibatkan, menghancurkan, merugikan banyak orang yang tentu saja tidak bersalah. Bisa saja dari persoalan kecil terkait dengan politik yang ada di negara-negara atau daerah-daerah tertentu, mereka akan menunggangi sedikit saja persoalan yang muncul apalagi terkait dengan agama. Karena kita tahu sendiri bahwa agama ini adalah merupakan hal yang sangat sensitif. Anak-anak, silakan setelah mendengar penjelasan ibu terkait contoh potret pertikaian atau konflik tadi, silakan menjawab soal nomor satu ya. Jika disimpulkan, apa yang menyebabkan konflik pada pertikaian-pertikaian tersebut? Kalian juga boleh mencari literaturnya lewat internet. Kita lanjut, pandangan mengenai hubungan antar pemeluk. Jika kita telusuri, hampir semua agama mengajarkan dan mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang paling benar. Nah, dalam agama Kristen sendiri, khususnya dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, tertulis, Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kemudian kisah Rasul 4 ayat 12, Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolom lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Anak-anak, klaim-klaim kebenaran mutlak tersebut, terkadang membuat orang sulit menjalin hubungan baik dan akrab dengan sesama, yang berbeda keyakinan dengan dia. Jadi, dapat saja dua orang sahabat yang berbeda keyakinan, misalnya ya, katakanlah yang satu Muslim, yang satu Kristen, mungkin di awal hubungannya sangat baik dan akrab, tetapi begitu menyentuh masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, maka yang muncul adalah mereka akan saling menganggap bahwa diri mereka yang paling hebat, paling benar. Nah, hubungan keduanya pun bisa saja akan menjadi renggang satu dengan yang lain. Sejumlah sikap yang pada umumnya diambil orang saat ia berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan. Yang pertama, ada orang yang menganggap bahwa semua agama sama saja. Nah, sikap ini melihat semua agama itu relatif, artinya tidak satu agama pun yang dapat dianggap baik. Semua agama bisa saja sama baiknya, atau semua agama sama jeleknya. Nah, sikap ini sebenarnya berdampak bagi keyakinan kita sendiri. Sikap ini tidak menolong karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama atau keyakinan kita sendiri. Akan timbul pertanyaan seperti, Jadi, kalau misalnya semua agama sama saja, lantas, mengapa saya memilih untuk menganut agama Kristen? Atau mengapa saya tetap menjadi seorang Kristen? Apakah saya benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah saya hanya menerima agama warisan dari kedua orang tua saya? Yang kedua, Hanya agama saya yang paling baik dan benar. Anak-anak, semua agama sikap seperti ini menganggap bahwa semua agama atau agama lainnya itu adalah ciptaan iblis, atau penyesat, penipu, dan lain-lain. Nah, tentu saja hal ini hanya akan melahirkan fanatisme belaka. Fanatisme tidak akan menolong kita dalam menjalin hubungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Kalau tadi di awal dampaknya terhadap keyakinan kita, yang ini akan berdampak dengan hubungan kita bersama dengan orang lain yang beda keyakinan dengan kita. Orang yang beragama lain semata-mata bisa saja dipandang sebagai objek, sasaran, target untuk diinjili. Nah, orang yang bersikap seperti ini mungkin pula akan menjelek-jelekan agama lain. Misalnya, tidak memutuk kemungkinan pada saat dia menginjili orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia, dia akan menjelek-jelekan agama orang lain. Nah, pertanyaannya, apa untungnya ketika kita menjelek-jelekan agama lain? Bukankah kita bisa menginjili orang lain lebih kepada sikap kita ketika kita bersaksi melalui tutur kata perilaku kita sehari-hari? Kemudian, toleransi. Toleransi ini, kalau kita lihat, artinya adalah siap menanggung sesuatu yang dianggap bersifat mengganggu atau menyakiti. Nah, dengan demikian, maka bisa saja kita menganggap bahwa agama lain itu dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Sehingga bisa kita berpikir seperti ini. Kalau saya bersedia menolerir keberadaan mereka sampai batas tertentu, tapi ketika lewat dari batas itu, maka saya tidak bersedia lagi, saya akan bertindak atas apa yang mereka lakukan. Jadi, ada batas yang diberikan. Satu kali masih dimaafkan, dua kali masih dimaafkan, ketiga kali mungkin dia akan membalas. Kemudian, menghargai agama orang lain. Nah, sikap ini hanya dapat timbul pada diri orang yang dewasa imannya. Nah, orang yang dapat menemukan kebaikan dalam agama lain dan dapat menghargainya, tanpa merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Menghargai agama lain tidak berarti lalu kita merendahkan dan meremehkan keyakinan kita sendiri, melainkan menunjukkan kesediaan kita untuk terbuka dan belajar dari siapapun. Orang yang bersedia menghargai agama lain tidak akan merasa terancam bila orang lain menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah agamanya itu sendiri. Dia akan memuka diri dengan lapang dada mendengarkan pengalaman keagamaan dan kerohanian orang-orang yang beragama lain. Sehingga orang-orang seperti ini, dia akan mudah atau bisa menyesuaikan ketika dia terlibat dalam dialog-dialog antaragama. Selain keempat sikap tersebut, terdapat juga tiga sikap yang tampak dalam hubungan antarumat agama Menurut para pakar ilmu sosial dan teologi agama-agama Sikap tersebut yang pertama adalah eksklusifisme Eksklusifisme adalah sikap yang memandang agamanya sendirilah yang paling benar dan baik Sementara itu, agama lain adalah agama yang tidak benar Para penganut paham eksklusif sulit untuk berinteraksi dengan penganut agama lain Mereka cepat merasa curiga terhadap agama atau umat beragama yang lain Bahkan, mereka cenderung hanya bergaul dengan orang yang menganut agama yang sama Atau pola pikir jalan berpikir yang sama dengan mereka Yang kedua adalah inklusifisme Adalah mengakui kepelbagaian agama-agama Setiap orang mengakui eksistensi agama dan penganut agama lain Masing-masing saling menghormati kedaulatan serta ajarannya Namun, sikap inklusif menyeratkan bahwa pada akhirnya Keselamatan hanya terdapat dalam satu agama saja Sehingga, orang Kristen yang inklusif menyatakan bahwa Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Yang berikut adalah pluralisme Menurut Daniel, Daniel S. Breslauer menyebut pluralisme sebagai Suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai Dan dilandasi kesatuan rohani Meskipun mereka berbeda Dengan sikap pluralis, orang percaya mencari titik temu bagi agama-agama Titik temu bagi terciptanya dialog dan kerjasama Adalah kebersamaan setiap pemeluk agama dalam menghadapi Serta memecahkan masalah-masalah kemanusiaan bersama Nah, dalam pluralisme, perbedaan antara agama-agama itu diakui ya Namun, bukan untuk diadu domba Melainkan dicari titik-titik perjumpaannya Yang diisi dengan sikap saling menghargai Dan saling menghormati Jadi, pada dasarnya pluralisme ini tidak menolak perbedaan Yang ditolak adalah membeda-bedakan agama dan ajarannya yang berujung pada ketidakrukunan Pluralisme tidak berarti mempersamakan semua agama Dalam arti Seperti misalnya yang sering dikatakan orang, semua agama itu sama saja Sebaliknya, pluralisme ini mengakui bahwa agama-agama itu saling berbeda semuanya ya Mereka memiliki keyakinan, kepercayaan masing-masing Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama-agama tersebut Soal nomor dua adalah Di antara sikap-sikap tersebut Sikap manakah yang kamu miliki? Jelaskan menurut pendapatmu Nah sekarang bagaimana kita membangun kebersamaan dalam perbedaan dengan orang lain Yang pertama, tentu saja kita tidak boleh bersikap defensif Artinya coba bertahan ya Kita hanya coba bertahan Kalau demikian, maka ketika orang menyakiti kita kedua atau ketiga kali Bisa saja kita akan membalas perbuatan orang tersebut lebih daripada apa yang pernah dia lakukan pada kita Yang kedua, menghayati ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh Memahami, menghayati, kemudian melakukan ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita selaku orang percaya Yang ketiga, bergaul dengan semua orang tanpa batas Jadi tidak mengenal usia, bahkan agamanya apa Ketika kita berteman dengan orang lain Kita tidak bertanya kepada orang itu Apa agamanya? Kalau dia Kristen, saya mau bersahabat dengan dia Tapi kalau tidak, maka saya tidak mau bersahabat dengan dia Tentu saja itu keliru ya Keberanian mendengarkan orang lain Anak-anak, ketika kita sudah memahami, menghayati, dan melakukan ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh Maka kita akan punya keberanian untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain Yang pertama, misalnya ketika mereka bercerita tentang pengalaman iman atau kerohanian mereka Yang kedua, ketika mereka mempertanyakan terkait ajaran-ajaran dalam keyakinan iman Kristen itu sendiri Maka kita akan berani untuk menjelaskan dengan penuh kasih kepada orang-orang yang berbeda iman dengan kita Tentu saja dengan meminta hikmat dan pertolongan Ruh Kudus Soal nomor tiga Anak-anak, silakan menjawab pertanyaan di bawah ilustrasi Yang menceritakan tentang pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Pertanyaannya, kalau kamu menjadi anggota remaja pemuda di jemat HKBP di atas Yang dicabut izin IMB-nya, langkah apa yang kamu ambil Jelaskan mengapa sikap itu yang kamu ambil Jadi dari tiga pertanyaan tadi Silakan anak-anak menuliskan jawabannya Soal dan jawabannya di kertas Kemudian nanti dipoto lalu dimasukkan atau dipumpulkan melalui Google Classroom Sesuai dengan tengah waktu yang ibu berikan Yang terakhir, gereja dan kerukunan antarumat beragama Dalam Masmur 133, ini berbicara tentang persaudaraan yang rukun Persaudaraan ini mestinya tidak hanya dibangun dengan orang-orang yang seiman saja Tetapi dengan siapapun juga Kita terpanggil untuk saling menolong, menopang dan bekerja bersama-sama Untuk memecahkan masalah-masalah dan tantangan bangsa kita, bangsa Indonesia Nah anak-anak, di dalam Alkitab sendiri Kita kenal hukum kasih yang menjadi inti dari pengajaran iman Kristen Dalam Matius Pasal 22, ayat 37-40 Dimana itu berisi tentang perintah untuk mengasihi Tuhan Allah Dan mengasihi sesama manusia Dua hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau saling terkait satu dengan yang lain Sehingga sikap kasih itu sendiri harus dapat kita terapkan dalam membangun hidup rukun Dengan orang-orang yang berbeda iman dengan kita Tanpa melihat agamanya apa Di dalam Alkitab sendiri Yesus menunjukkan sikap terbuka terhadap semua orang Dia menyembuhkan orang sakit Misalnya orang lumpuh, orang buta Ya anak seorang perwira Tanpa melihat latar belakangnya terlebih dahulu Jadi Yesus mengasihi semua orang tanpa terkecuali Bahkan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita Itu dianugerahkan kepada semua manusia yang berdosa Anak-anak, sebelum kita mengakhiri penjelasan materi Dan sebelum kalian melanjutkan dengan mengerjakan soal-soal yang ibu berikan tadi Kita berdoa bersama Terima kasih Tuhan Hari ini kami bersyukur kembali Karena engkau menyertakan penyertaanmu bagi kami Dalam kami menerima materi Hidup bersama dengan orang yang berbeda iman Mampukan kami Tuhan untuk menjadi sahabat bagi semua orang Untuk mengasihi semua orang tanpa batas Karuniakan kami hikmat Tuhan Untuk kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain Tanpa melihat latar belakang keyakinan agama orang lain Dan kiranya kami dapat mengerjakan soal yang diberikan bagi kami Sehingga kami memperoleh hasil yang baik Terima kasih Tuhan Mempunyai dosa kami Di dalam nama Yesus Kristus Yang adalah sumber kasih Kami berdoa Amin Baik anak-anak silahkan Dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal yang ibu beri Dan dikumpulkan melalui Google Classroom Shalom Tuhan Yesus memberkati